Kitab Tawarikh yang pertama, pasal 3 Keturunan Daud Inilah daftar anak-anak Daud yang lahir di Hebron. Anak Daud yang pertama ialah Amnon, ibunya bernama Ahinoam dari Yisrael. Anak kedua ialah Daniel, ibunya bernama Abigail dari Karmel. Anak ketiga Absalom, ibunya bernama Ma'akha, anak Talmai. Talmai ialah Raja Gesur. Anak keempat Adonia, ibunya bernama Hagit. Anak kelima Sefaca, ibunya bernama Abital. Anak keenam Yitream, ibunya bernama Eklah. Keenam anak Daud itu lahir baginya di Hebron. Daud memerintah di Hebron selama 7 tahun 6 bulan. Daud memerintah selaku Raja di Yerusalem selama 33 tahun. Inilah anak-anak yang lahir baginya di Yerusalem. Simea, Sobab, Nathan, dan Salomo. Keempat anak itu dilahirkan oleh Bacua, anak Amiel. Ada sembilan lagi anaknya, yaitu Yibahar, Elisua, Elifelet, Nogah, Nefek, Yafi'ah, Elisama, Eliadah, dan Elifelet. Mereka semuanya anak Daud, disamping anak-anaknya dari para gundiknya. Dan Tamar ialah saudara perempuan mereka. Raja-raja Yehuda sesudah masa Daud. Anak Salomo ialah Rehabeam. Anak Rehabeam, Abiyah. Abiyah, Ayah Asah. Asah, Ayah Yusafat. Yusafat, Ayah Yoram. Yoram, Ayah Ahaziah. Ahaziah, Ayah Yoas. Yoas, Ayah Amaziah. Amaziah, Ayah Azariah. Azariah, Ayah Yotam. Yotam, Ayah Ahaz. Ahaz, Ayah Hizkiah. Hizkiah, Ayah Manasheh. Manasheh, Ayah Amon. Amon, Ayah Yosia. Inilah daftar anak-anak Yosia. Anak pertama Yohanan. Kedua, Yoyakim. Ketiga, Zedekiah. Dan keempat, Salum. Anak Yoyakim ialah Yehonya. Dan anak Yehonya ialah Zedekiah. Keluarga Daud setelah menjadi tawanan Babel. Keturunan Yehonya yang menjadi tawanan Babel ialah Sealtiel, Malchiram, Pedaya, Shenasar, Yekamya, Hosama, dan Nedabia. Anak-anak Pedaya ialah Zerubabel dan Simei. Anak-anak Zerubabel ialah Mesulam dan Hananya. Selomit ialah saudara perempuan mereka. Dan ada lagi lima anak lainnya dari Zerubabel. Yaitu Hasubah, Ohel, Berekhya, Hasaja, dan Yusab, Hesed. Anak-anak Hananya, Ialah, Pelaja, dan Yesaya. Yesaya ayah Refaya, Refaya ayah Arnan, Arnan ayah Obaja, Obaja ayah Sekhanya. Inilah daftar keturunan Sekhanya. Semaya dan anak-anaknya ialah Hatus, Yigal, Bariah, Nearia, dan Safat. Semuanya enam orang keturunannya. Anak-anak Nearia, Elioenai, Hiskia, dan Ezrikam. Semuanya tiga orang. Anak-anak Elioenai, Hudauya, Eliasib, Pelaya, Akub, Yohanan, Delaya, dan Anani. Semuanya tujuh orang.